Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel ngebahas putar maksim driver Dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Akun maksim prioritas yang anyep ya Gak dapet orderan dari pagi sampai sore gitu ya Nah saya akan bedah disini kenapa Akun maksim yang sudah Prioritas itu tidak dapet orderan Nah ini saya akan buka pertanyaan ya dari Ultras video ya Nah dia bilang seperti ini Bang saya akun baru maksim Jaket helm udah beli Prioritas udah dapet kok dari pagi sampai saya komen konten ini Belum dapet orderan Gimana tuh? Nah gitu ya itu isi komen Artinya akun ini sudah Prioritas tapi Tidak dapet orderan ya Dari pagi Sampai dia komen ini sejam yang lalu Berarti ya kurang lebih sore hari lah ya Oke teman-teman disini saya akan buka Aplikasi maksim driver atau text drivernya Nah disini bicara orderan yang masuk secara auto ya Memang buat yang driver driver baru kadang mereka itu kurang memahami skemanya gitu ya Tapi kalau nanti sudah dicoba tips ini ya dan tetap gak dapet juga Ya itu berarti di luar di luar apa di luar kendali kita lah ya Karena emang rezeki sudah ada yang ngatur kayak gitu ya Nah jadi gini teman-teman Yang pertama nih Untuk kasus tadi sudah prioritas tapi gak dapet orderan Mungkin ya menurut saya ini yang pertama ya Dia ini berada di daerah yang kurang rame Itu yang pertama Ya Mungkin abangnya tadi berada di daerah yang dia itu di pinggiran kota Kayak gitu ya Ini kan ada daerah-daerah nih Ya kan Ada pinggiran kota juga Nah kayak gini nih contoh nih ya Ini kalau saya ada di tengah-tengah kota Maksudnya di dalam kotanya lah gitu loh Kalau kita di pinggiran kota Daerahku itu kayak misalkan di Natar Karangsari gitu ya Karanganyar Dia ada di kecamatan sebelah gitu ya Kan kota nih Di sebelahnya itu ada kecamatan lain gitu loh Ada keupatan lain Nah mungkin disitu Terus yang kedua Mungkin abangnya ini dia Apa namanya Mulainya Itu dari jam 8 teman-teman nariknya Nah ini ya Ini jam sibuk nih Nah jadi kalau misalkan bicara jam sibuk itu kan jam 6 sampai jam 9 Terus sorenya itu jam 6 Jam 4 sore sampai jam 7 malam ya Mungkin abangnya mulai dari jam 8 gitu ya Karena kalau dari jam 8 teman-teman itu sudah mulai sepi Kayak gitu ya Jadi diusahain kita ya Kalau mau start Narik itu dari jam Subuh itu malah bagus Subuh kita udah Udah standby gitu ya Ya kalau selampat-lampatnya jam setengah 7 lah Setengah 7 pagi itu udah mulai Kalau bisa jam 6 setengah 6 itu udah Stand by ya Kita sudah siap-siap narik Dan diusahakan kita nitik di Lokasi-lokasi yang memang dia itu Area-area kayak kampus gitu ya Area sekolah disitu ada Tapi nanti jarak dari kampusnya Sekitar 2 kiluan lah Dari tempat kita itu berada Nah diusahakan nanti disitu Kita berada di area-area kontrakan gitu ya Kontrakan kosan ataupun perumahan-perumahan Yang memang dia banyak anak-anak sekolah Anak-anak kuliah gitu loh Jadi Kita ibaratnya kayak kita mancing Nyari yang banyak ikannya gitu teman-teman Jadi gak asal kita juga Nongkrong kayak gitu ya Nah Terus kalau misalkan tetap gak dapet orderan juga Sudah seperti itu Akunya sudah prioritas Nah Teman-teman coba perbaiki ratingnya Nah ini ya Rating tertingginya itu 9-9 ya Kalau ratingnya di bawah 9-9 Atau belum keluar Teman-teman gak usah khawatir Bisa Teman-teman terapi dengan cara seperti ini Cari orderan terdekat ya Pokoknya diusahakan Cari orderan terdekat itu ada gitu Kalau gak ada Sudah susah teman-teman Nah nanti teman-teman mulai mencari Orderan-orderan yang disini Ya Diusahakan orderannya itu real Bukan orderan fiktif Kayak di Alfamat Atau Indomari itu jangan diambil ya Kalau orderan seperti itu Mudah basi lah ya Saya rasa Kalau driver yang sudah senior Sudah pada jijik lah Ngeliat orderan seperti itu Bahkan pengennya mah dihilangkan gitu Dari Maksim Ini kebetulan gak ada nih Orderan fiktifnya Oh ada ternyata ya Ini nih orderannya nih Tuh Ini orderannya ya Ini udah sering banget nih Kayak gitu Dia orderan Alfamat Indomaret Kayak gitu ya Nah perbaiki ratingnya Siapa tahu disitu kita itu kalah Rating gitu ya Kalah rating gitu kan Sehingga kita Kurang bisa bersaing dengan Driver-driver yang lainnya Nah next teman-teman Kalau misalkan tetap gak dapet Gak dapet juga Kalau memang kita mau nyari uang nih Kita mau nyari duitnya ya Bukan pengen Yang penting auto Jangan seperti itu ya Kalau kita Pengen bener-bener cari duitnya Cari saja orderan yang Kita minta order Gitu loh Contoh seperti ini ya teman-teman ya Ini kita lihat dulu Ngantarnya kemana Buah agak jauh juga nih guys Nih Ngantarnya ke daerah Dia nyebrang ya Nah misalkan kita Emang bener-bener Mau nyari orderan Kita nanti bisa Klik minta order ya Untuk mendapatkan Orderan ini Tapi kalau misalkan Kita juga kan bisa milih sih Bisa milih orderan-orderan Yang emang Relevan gitu ya Layak bisa kita ambil Itu kita bisa cari disini Nanti selesai Kita nyari lagi Gitu loh Yang sesuai dengan Selera kita lah Karena di maksim ini kelebihannya kita bisa Mencari orderan Seperti itu Nah itu aja teman-teman ya Buat yang akun maksim sudah prioritas Tapi tidak dapat orderannya Semoga bisa menjadi solusi juga Bagi kamu Terutama The driver Maksim pemula Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh